Pada suatu malam di Kampung Durian Runtuh. Is, apa hal Kak Ros ini? Buat kita terkejut saja. Betul-betul-betul. Upin, Ipin, akak laparlah. Tolong belikan akak nasi goreng. Apalah Kak Ros nih, ini kan sudah malam, kita orang nak tidurlah. Kalau korang nak belikan akak nasi goreng, esok akak kasih top up korang di Amon Free Fire. Kalau macam tuh, oke lah, jom Upin. Upin, Ipin, sedang apa kalian berdua malam-malam begini keluyuran? Kami ingin membeli nasi goreng top. Betul-betul-betul. Oke tunggu ke Japia. Hei Upin, Ipin, apa kalian tidak tahu? Sekarang kan sedang viral tentang hantu kayang yang suka berkeliaran di malam hari. Hah? Hantu kayang? Iya, jadi ceritanya hantu kayang ini katanya sering muncul di malam hari untuk mencari budak-budak kecil macam korang ini. Hantu kayang ini akan menculik budak kecil yang ditemuinya untuk dijadikan sebagai anaknya. Alamat, seram kalilah, betul kan Ipin? Betul-betul-betul. Sebaiknya korang cepat balik pulang, sebelum... Sebelum hantu kayang itu keluar dan menangkap korang. Haha, bocil-bocil memang mudah dibohongi, tapi dengan ini mereka pasti tidak akan berani keluyuran malam-malam lagi. Ipin, kita harus cepat pulang, sebelum hantu kayang itu beneran muncul dan menangkap kita. Upin, tunggu sebentar. Ipin, kamu kenapa? Kita harus cepat pulang. Aku capek kalilah, kakiku nggak kuat. Yaudah, sini tak gendong. Upin, siapakah orang yang sedang berdiri di depan sana itu? Entahlah, coba kau panggil Ipin. Hei, Paman, sedang apa kau berdiri di situ sendirian? Upin, jangan-jangan itu adalah... ...hantu kayang. Terima kasih telah menonton! Gawat, hantu kayang itu masih diam di situ. Sepertinya, dia tidak tahu kalau kita ada di sini. Ah, akhirnya dia sudah pergi. Syukurlah kita berhasil sampai rumah dengan selamat. Saking takutnya, nasi goreng pesanan kak Ros sampai terjatuh. Mampus dah, bakal kena marah kak Ros lagi kita. Yang penting kita sekarang aman dulu. Upin, Ipin, mana nasi goreng pesanan aku? Maaf kak Ros, nasi gorengnya terjatuh, soalnya tadi kita orang dikejar-kejar hantu kayang. Betul-betul-betul. Alah, banyaklah alasan korang ini, kalau macam tuh gak jadi kutop up kan di Amon Free Fire korang. Yah, gak jadi dapat di Amon Free Fire kita. Tak apa, Ipin, mending kita tidur saja. Terima kasih telah menonton! Nah, saya mau dibawa kemana ini? Tolong, Ipin, kak Ros, tolong saya. Saya ditangkap hantu kayang. Upin, dimanakah kak Upin? Kak Ros, akak lihat Upin tak, pergi kemana dia? Apalah kau nih, Ipin? Dari tadi akak di sini belum melihat siapa-siapa yang keluar dari bilik korang. Hem, lalu pergi kemana dia? Apa jangan-jangan Upin diculik hantu kayang semalam? Ada-ada sajalah kau nih, Ipin, masih saja cakep soal hantu kayang, makanya jangan kebanyakan nonton film. Kak Ros, di rumah kita ada CCTV kan? Iya ada, memangnya kenapa? Coba cek rekaman CCTV tadi malam, kak. Oke lah, kalau macam tuh. Ipin, cepat lihat ini. Ada apa kak Ros, kenapa dengan Upin? Gawat kak Ros, Upin diculik hantu kayang itu, apa yang harus kita lakukan? Entahlah akak pun tak tahu, sungguh malang nasib Upin. Hai Upin, selamat datang kembali. Aku akan datang di rumah percinta kami. Apa maksudmu rumah kami? Suamiku, cepat datang kemari. Anak ini sudah sadar. Hah, kau kan si hantu kayang, dan kau kan yang menculik dan membawaku kesini. Kenapa kalian menculikku? Apa yang akan kalian lakukan kepadaku, dan siapa sebenarnya kalian ini? Oh iya, perkenalkan aku adalah Sandrina. Dan ini adalah suamiku Nasratu. Tujuan kami membawamu kesini adalah untuk menjadikan kamu sebagai anak kami. Apa, jadi anak kalian, yang benar saja. Aku tidak mau, opah, kak Ros, Upin tolong selamatkan aku. Aku tidak mau menjadi anak kalian, cepat kalian lepaskan aku sekarang. Sebaiknya kau menurut saja, jangan membantah. Awas kalau kau mencoba kabur dari sini, kau akan terima akibatnya. Permisi, kiriman paket atas nama Ros. Wah, akhirnya datang juga. Ipin, cepat kemari. Apalah kak Ros ini, malah belanja online, bukannya mikirin cara untuk menolong Upin. Ish, jangan salah paham dulu Ipin. Benda yang akak beli ini adalah benda yang akan kita gunakan untuk menyelamatkan Upin. Memangnya benda apa itu kak Ros? Ini adalah drone super canggih yang akak beli dari luar negeri, drone yang tak ada bunyi saat terbang, ada kamera, dan ada mikrofon untuk berkomunikasi. Lalu bagaimana caranya menolong Upin dengan drone ini kak Ros? Menurut informasi para warga, terdapat rumah kosong di tengah hutan dekat kampung kita, dari rumah itu sering terdengar suara-suara aneh. Kakak curiga kalau Upin dibawa ke rumah itu. Makanya kita perlu selidiki dengan drone ini. Lalu kalau Upin memang ada di rumah itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan bimbing Upin untuk cari jalan keluar dari rumah itu. Ide yang bagus kak Ros, tapi kenapa tak langsung kita grebek saja rumah itu bersama para warga dan polisi? Para warga tak beranilah mendekati rumah kosong itu, takut tak bisa kembali, kalau nunggu polisi nanti kelamaan, bisa sampai dua hari. Kalau begitu tunggu apalagi kak Ros, cepat terbangkan drone itu dan selamatkan Upin. Oke, saatnya memulai misi penyelamatan Upin. Ha, itu dia rumahnya. Is, seramnya rumah itu, apakah betul Upin ada di dalam sana? Entahlah, jom kita masuk. Kita harus ke arah mana ini? Keluar dulu dari ruangan ini kak. Kita cari Upin ke bawah dulu kak Ros. Oke, siap. Lah, itu kan si hantu kayang. Berarti dugaan aku betul jika ini adalah rumah si hantu kayang. Berarti Upin ada di suatu tempat di rumah ini, kita harus cepat mencari Upin. Upin, di mana kamu Upin? Tunggu kak Ros, aku seperti mendengar suara Upin menangis. Oh iya, kakak juga dengar. Pak, jangan-jangan Upin ada di dalam ruangan ini. Kak Ros, coba pastikan dulu panggil Upin. Oke, Ipin. Aktifkan mikrofon. Upin, kau kak itu Upin? Apakah kau ada di dalam sana Upin? Kak Ros, apakah itu suara Kak Ros? Tolong aku, Kak Ros. Kakak, tolong aku. Luarkan aku dari sini, Kak Ros. Aku mohon, Upin. Upin cepat keluar. Di luar sini aman. Bisakah kamu keluar dari ruangan ini? Gak bisa, Kak Ros. Ruangan ini terkunci. Dan gak ada celah untuk aku keluar dari ruangan ini. Kak Ros, kita harus mencari kunci kamar ini supaya Upin bisa keluar. Baiklah, Upin tunggu kakak sekejap ya. Kakak akan mencari kunci kamar ini. Dimana kuncinya disimpan. Ini dia. Sepertinya ini adalah kuncinya. Lalu bagaimana caranya untuk mengambil kunci itu? Hah, inilah alasan kakak beli drone ini. Karena drone ini dilengkapi fitur canggih. Tengok ini. Drone ini memiliki lengan robot yang digunakan untuk mengambil barang. Wow, drone ini memang sangat canggih lah. Oh iya, Kak Ros. Ini foto siapa ya? Wajahnya seram dan jelek sekali. Entahlah, kakak juga tak tahu. Wah, fotonya bergerak. Ayo cepat kak Ros, selamatkan Upin. Iya, iya ini kita menuju ke ruangan Upin yang tadi. Upin, bagaimana keadaanmu? Aku gak apa-apa, kak. Upin. Syukurlah Upin baik-baik saja. Apakah kamu kak Ros? Kenapa kakak berwujud drone? Nanti kakak jelaskan, yang penting sekarang kita harus cepat keluar dari rumah ini. Betul, betul, betul. Upin, kakak akan cari jalan keluar. Nanti kau ikuti drone kakak ini. Siap, Kak Ros. Ayo kita cepat keluar dari rumah jelek ini. Bismillah, ayo Upin. Kak Ros awas di belakang kakak. Wadidaw si hantu kayang. Upin cepat lari. Wah, kakak! Jangan pakai diri! Ayo masuk ke ruangan gelap itu. Beruntung kita bisa kabur, Kak Ros. Iya, untuk sementara kita sembunyi di sini dulu. Upin, kamu jahat. Kenapa kamu mau meninggalkan aku? Upin, itu suara siapa? Kak Ros, sepertinya ada seseorang di ruangan ini. Siapa tadi yang bicara? Si, siapa lagi kamu? Aku mohon tolong jangan sakiti aku. Menyakiti? Tidak, aku cuma ingin bermain denganmu. Karena sekarang kita adalah saudara. Apa? Saudara katamu. Ayo kita main bersama, wahai adikku Upin. Bukan, kau bukan saudaraku. Aku gak punya saudara jelek kayak kamu. Aku cuma punya satu saudara kembar saja, yaitu adikku yang bernama Upin. Dasar kau adik yang tidak tahu diuntung. Kita bisa bermain sepuasnya antara aku dan kamu. Seharusnya kau bersyukur punya kakak sepertiku. Wah gawat, Upin dalam bahaya. Kita harus melakukan sesuatu kak Ros. Hei setan jelek, jangan ganggu adikku Upin. Haha, rasakan itu, kerja bagus kak. Jangan remehkan drone punyaku ini, mampus kau. Upin cepat keluar, sudah aman sekarang. Bagaimana dengan hantu jelek itu? Tenang saja, sudah kakak buat dia pingsan. Ayo kita segera pergi dari rumah terkutuk ini, sebelum kita dikejar-kejar penghuni rumah ini lagi. Ayo kak Ros, aku sudah muak dengan mereka dan rumah ini. Loh kak Ros, ini kenapa? Kenapa drone-nya mati? Waduh gawat, baterai drone-nya habis. Kak Ros, di mana ini? Jangan diam saja. Kita harus lakukan sesuatu. Upin gak bakal bisa selamat kalau kita gak melakukan apa-apa. Saya tak mau kalau Upin jadi keluarga mereka. Baiklah kalau begitu. Biar aku saja yang ke rumah hantu kayang itu dan menyelamatkan Upin. Kalau begini keadanya, aku harus mencari jalan keluar sendiri. Astagfirullah, si hantu kayang itu masih bermeliaran di rumah ini. Aku harus lebih berhati-hati. Upin, kalau kau ingin keluar dari rumahku, carilah aku. Karena kunci pintu keluar rumah ini ada di tanganku. Ayo Upin, carilah ibumu. Aku harus bagaimana ini? Aku sangat takut. Apa aku menyerang saja? Tidak, aku tidak boleh takut. Manusia tidak boleh takut dengan setan. Aku hanya takut kepada Tuhanku yang menciptakan aku. Aku tidak takut kepada muahai selendrina jelek. Akanku cari kau untuk mendapatkan kunci itu. Ketemu kau, cepat serahkan kunci pintu keluar rumah ini. Hei, apakah kau takut pada kuahai? Lah, tidak ada siapa-siapa. Kemana perginya hantu jelek itu? Waduh, gawat, aku di jebak. Kau akan kuhukum dikurung di kamar supaya jadi anak yang baik. Jangan, aku mohon tolong keluarkan aku. Buka pintunya, aku mohon. Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke rumahku. Rasakan ini. Upin, apakah kau baik-baik saja? Atok, kenapa bisa ada di sini? Tentu saja untuk menyelamatkanmu Upin. Apakah Atok sendirian, di mana yang lain? Iya Atok cuma sendirian. Para warga pada takut datang kemari. Pertanyaannya nanti saja, yang penting kita harus segera keluar dari sini. Keluarga hantu Kayang itu cuma pingsan sebentar saja, nanti mereka keburu sadar. Terima kasih banyak Atok, ayo kita pergi dari sini. Tak kusangka, Atok bisa melumpuhkan semua keluarga hantu Kayang, memang hebat Atok ini. Upin, ayo cepat. Alhamdulillah akhirnya aku bisa bebas. Apakah Ros yakin mau pergi ke rumah hantu Kayang dengan pakaian seperti itu? Iyalah, kakak harus ke sana dan menyelamatkan Upin. Kakak mau melawan hantu apa mau bikin nasi lemak? Oi, kau cakep sekali lagi melayang ini panci. Sudahlah kalian berdua janganlah bergaduh, aku sudah pulang. Upin, bagaimana kau bisa kembali? Aku diselamatkan oleh Atok, dia pergi cuma sendirian loh. Memang agak lain Atok ini, meski badan dia kurus dah macam lidi pun masih jago bergelut. Upin, aku kangen sekali, kamu gak apa-apakan. Iya Ipin, aku baik-baik saja.